Intro Mahkamah Konstitusi kembali mengelar sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar dengan agenda mendengar jawaban KPU Kabupaten Banjar, keterangan bawah selu Kabupaten Banjar dan tanggapan pihak terkait pasangan calon Saidi Mansur Said Idus Al-Hapsi Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dalam jawabannya yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Roli Bunli Hazi Adenan mengatakan dalil pemohon pasangan calon Andin Sofian Nur Muhammad Syarif Ustomi tidak berdasar menurut hukum Lebih lanjut KPU menilai pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan karena penolahan suara pemohon melebihi syarat ambang batas selisih suara Terkait dengan dalil pemohon mengenai pengambilan surat-surat tanpa berita acara Tramon menjelaskan saat itu terjadi hujan lebat sehingga tidak mungkin menyebar pemilih tambahan ke TPS lain Karena kondisi itu, Panitia Pemilihan Kecamatan bersama Panwas Cam berinisiatif mengambil surat-surat dari TPS lain Masih dalam perselisian hasil Pilkada Kabupaten Banjar yang dimohonkan pasangan calon Rusli Muhammad Fadlan KPU menilai dalil pemohon mengenai netralitas ASN telah diputus oleh pengambilan negeri dan tidak berpengaruh terhadap pemohonan suara pasangan calon Selain itu, KPU menilai dalil tersebut bukanlah obyek perselisian hasil pemilihan kepala ledera Terhadap permohonan itu, Bawaslu Kabupaten Banjar yang diwakili M. Syariel Fitri dan Rizki Wijaya Kusuma menerangkan sepanjang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banjar Bawaslu mendapatkan laporan dan mendapat sejumlah temuan terkait dengan netralitas ASN Menurut Bawaslu, pelanggaran netralitas ASN itu telah diputus oleh pengadilan namun tidak berdampak pada proses pemilu Berdasar pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar, tidak ditemukan adanya penyelenggara yang melakukan pengelimbungan ataupun manipulasi suara Bawaslu mengungkapkan, KPU juga telah melaksanakan rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan daftar pemilih tetap Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan